Intro 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 Eh, Kasif, kamu lagi ngapain? Ayo posain nih, Kak Udah, daripada main game terus, mending ikut aku olahraga aja yuk Ah, bentar nih, tanggung banget Udah, ayo Nanti ya Duh, tunggu dong, Kak Ini capek banget Gimana kalau istirahat, kalau kita istirahat sambil ngobrol sama sobat SMP? Ah, lemah kamu nih Tapi, boleh sih kita ngobrol-ngobrol dulu Yaudah, ayo, kita lanjut Ayo Nah, Kak, jadi sekarang kita bincang asiknya di sini nih tempatnya Wih, tempatnya asik SMP Iya, adem banget Dan agak haridang sih ya Haridang apa sih Sif? Jadi haridang itu gerah dalam bahasa Sunda Oh Jadi haridang pisang, eih, gitu Gitu Agak sedikit panas nih ya Iya Oke, Sobat SMP Sebelum kita lanjut Kita mau undang nih, dua temen kita lagi Wih, siapa itu Sif? Jadi ada Maupah dan Kak Adele Yeay Ayo, sini, sini, sini Halo, Sobat SMP Halo Halo Apa kabar nih? Baik sih ya Baik Oke, kalian abis luah raga juga? Iya dong, tadi kita abis jogging kecil-kecil gitu Supaya tahanan tubuh itu, apa ya, bertahan aja gitu Gak cepet sakit ya gak sih? Bener 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 Oke, sama dong kayak aku Kayak kita Tapi si Kasih payah nih Dia udah capek duluan Udah sih Ya udah, daripada kalian semua ngetahuin aku nih Mendingan Kakak semua kasih tips buat aku Biar lebih semangat dan lebih kuat Kalau berolahraga Nih, kalau tips dari aku ya Biar kamu gak lelah kalau olahraga Itu kamu harus jaga kesehatan kamu Jaga pola makan kamu sih Bener tuh kata Kak Adele Selain jaga pola makan, jaga kesehatan Kamu juga harus jaga pola tidur Karena kalau kamu udah jaga pola tidur Nanti stamina kamu tuh gak berkurang lagi Dan gak gampang lelah Oke, gitu ya Iya sih Pertidur aku juga sekarang iberantakan banget Soalnya banyak deadline yang harus dikerjain Bukan dong ya kamu ya Deadline apa deadline? Eh, kita belum sapa nih Kita sapa dulu yuk penonton di rumah Oke, boleh-boleh Halo Gak lupa juga Kita sapa penonton Youtube Direkturat SMP nih Jangan lupa subscribe ya Oke Dan jangan lupa untuk follow juga Addit SMP.camdikbud juga ya Hei Nah, Sobat SMP Sebelum kita lanjut Kita kenalan dengan kakak-kakak yang ada disini Kita mulai dari siapa? Dari aku dulu deh ya Oke, siap Halo Sobat SMP Nama, perkenalkan Nama aku Adilin Sinamela Besi Aku dari SMA 110 Jakarta Utara Yeay, salam kenal Halo Sobat SMP Nama aku Arya Dwi Purnama Bisa dipanggil Arya Aku dari SMA 54 Jakarta Yeay Halo semuanya Aku ya, selanjutnya nih Halo Sobat SMP Aku Mafalena Felda Putri Ferdian Bintang Sobat SMP dari Kabupaten Subang Yeay Halo Sobat SMP I'm Kasih Fajik Dial Hak Bintang Sobat SMP Kabupaten Garut Jabara Yeay Oke Nah, teman-teman semua Selama kita lanjut lagi ke dialog Sobat SMP-nya Kita punya tagline nih Nanti teman-teman semua teriakin sekenceng-kencengnya, oke? Oke Siap ya Jadi kalo misalnya aku bilang Dialog Sobat SMP Teman-teman bilang Bintang edukasi berbagi informasi Siap ya Siap, siap, siap Ready? Ready Dialog Sobat SMP Bintang edukasi berbagi informasi Tadi kan kita udah kenalan nih Iya Gimana kalo kita main games biar ngobrol gitu makin asik nih Boleh, boleh 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 Kita bakal main magic board Gimana nih kakak kreatif magic boardnya Yeay Oke Gimana coba panggil Game Shadow Game Shadow Game Shadow Thank you banget Terima kasih Banyak ya Banyak banget Karena sekarang kita lagi memperingati Hari Olahraga Nasional Kita mainnya seputar olahraga nih Oke Jadi setiap papannya Akan ada nama-nama permainan olahraga Nanti kita Dan nanti disana ada pertanyaan nih Nanti kita akan jawab satu persatu Oke Kayaknya seru tuh ya Iya banget sih Oke Berarti kasih dulu ya berarti Oke Oke Kita mau ambil yang mana nih Mau ahraga apa Basket Boleh Basket Oke Kita ambil yang basket ya Ya boleh Fold up Ya Fold up Fold up Oke Kita baca pertanyaan masker Bagaimana kalian suka dengan hobi kalian Dari aku dulu ya Oke boleh Kalau kan hobinya menggambar nih Aku tuh awal bisnis sukanya karena awalnya sih cuma coret-coret di kertas Tapi Lama-kelamaan jadi Aduh Enak banget bisa meluapkan emosi aku Jadi aku juga Menghilangkan stres sedikit-sedikit gitu Kalau aku sih gitu ya Oke Kalau kadal gimana Kalau aku Awal aku kan Iseng-iseng juga nih Sama kayak Melva Cuma kan Kalau aku kan emang orangnya agak aktif ya Suka lari-lari Jadi Cocok emang kayaknya Lari-lari itu Jadi dari dulu emang orangnya suka gelap ya Lari-lari Aktif Kalau Aku sendiri sih Suka sama Olahraga karate tuh Sebenernya Dibilang suka juga Gimana ya Karena kan Dulu aku kecil kan Mungkin Aktif gerak juga sama kayak Adele gitu kan Gak usah diem Mungkin orang tua aku langsung Jermusin aku masuk Olahraga karate gitu Oke Jadi Lama-lama juga aku terbiasa jadi suka gitu Hobi aku kan mengajar Dan Kenapa aku bisa suka mengajar Karena emang dari dulu Suka berbagi Suka sharing sama temen-temen Dan emang orang tua tuh Udah menyadari bahwa aku tuh kayak sering Kayak Drama-drama mengajar gitu Dan akhirnya kebawa-bawa sampai sekarang sebagai hobi kasif gitu Jadi Kamu ngajar apa sih? Aku tuh mengajar bahasa Inggris Jadi Dari kelas 5 ST itu udah buka English course gitu Keren gak sih? Kelas 5 lo ya? Gila sih Tapi kalian punya juga gak sih kayak seenggaknya satu aja gitu olahraga kesukaan kalian? Pasti punya dong Kalo aku aku suka bulu tangki sih kalo olahraga Kalo kamu sih? Aku sukanya silat dan berenang Wih berenang ya Kalo boleh tau kenapa tuh kalian bisa suka sama olahraga itu? Soalnya kan Kalo Aku pikir ya Kayak sepupu aku Nah aku ambil contoh ya Dia tuh sukanya tuh olahraga yang dirumah gitu Kayak Word out ngegym yoga ya Olahraga simpel aja dirumah gitu Awal aku suka sama bulu tangkis itu Karena Aku sering ngeliat ayah aku aja gitu main dirumah bulu tangkis Jadi aku tuh kayak tertarik aja gitu sama Ayah aku Terus Aku tuh coba kan Nah awalnya tuh kira gampang Ternyata susah Jadi itu menchallenge diri aku buat Bisa main bulu tangkis Yang jago gitu Supaya bisa ngalahin ayah aku gitu Wih keren Keren banget Oke kalo aku kenapa suka berenang Karena selain itu menyehatkan badan juga Aku tuh suka main di air Dan kalo udah berenang tuh kayak refreshing aja gitu seger Dan kalo silat Itu kan butuh Aku pastinya butuh skill bela diri ya Jadi itu salah satu alasan untuk aku Suka silat dan belajar silat gitu Jadi kayak Se Gitu ya Gini Gini Ternyata Jadi ngerasa jadi asik aja Keren Keren Kalo boleh tau juara berapa tuh Kak Adel Kalo aku pas pertama kali aku ikut wamba ya aku juara satu sih Keren 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 banget Aku pertama kali lomba alhamdulillah langsung dikasih juara tiga Wih Jadi bikin semangat dong ya Pastinya Pan Sen pernah jago-jago ya Emang udah dari kecil dipupul skill-skillnya Coba read dong Olahraganya Yang kalian suka itu Seberapa seru Seberapa seru Seberapa suka gitu Kalo aku lapan persepuluh Kalo aku Sepuluh persepuluh Wih Kalian harus cobain Kak Ratu Oke Kan Kalo misalnya Aku suka merasa malas gitu ya Misalnya suka Nyari Aktivitas lain Suka ngelakuin Hobi-hobi lain Selain olahraga Dan Kalo kakak disini Pernah gak sih kayak merasa malas gitu Ngelakuin olahraga yang biasa kakak lakuin? Kalo aku sih pasti pernah Pernah banget lah Rasain yang namanya boring, males gitu Kalo ngelakuin latihan Cuma kalo aku sih Tipenya Aku Ngedorong diri aku Nge-push diri aku Untuk Pasti kalo hati kan pasti pengen Udah lah Gak usah latihan Ngapain latihan gitu kan Tapi badan udah Udah latihan aja gitu Oke Maksudnya ngapain ngikutin kata hati juga Maksudnya Kalo aku Gak latihan juga Aku juga yang rugi Karena Kalo pengen juara kan harus sering latihan dong Nanti kan performanya turun ya Iya Pengaruh banget sih Kalo aku Kurang lebih sama kayak ke Adel ya Kalo udah aku udah males Apalagi kan sekarang aku udah kelas 12 ya Itu pasti banyak Tugas pasti Mumpung ya Mumpung banget Temen-temen juga kan Jadi have fun bareng Latihan bareng Latihan bareng Capeknya juga bareng Jadi Rasa males juga udah hilang gitu Oke Jadi Latihan tuh nambah semangat lagi ya Benar benar Jadi miskipun capek Semangat gitu ya Soalnya banyak Hal yang bikin semangat juga Kan Kalo misalnya itu Yang membuat Apa ya Malas gitu Sekarang kalo misalnya udah malas gitu Kira-kira apa sih yang membuat semangat lagi untuk Terus latihan lah Untuk Ya untuk terus maju ke depan gitu Kalo aku sih yang utama pasti orang tua Karena udah Selalu support Selalu bilangin Semangat Selalu Nge-push diri aku untuk Selalu latihan Selalu semangat latihannya Harus bagus latihannya Jadi kalo Aku kadang Ngedown gitu Itu pasti orang tua ngaruh banget sih Kalo aku juga sama Pasti dorongan dari orang tua Yang buat semangatin lagi Jadi Ayo deh kamu kalo mau juara Harus semangat latihannya Gak boleh Banyak ngelung Gak boleh Males-malesan Jadi Orang tua tuh pasti selalu semangatin aku Buat harus latihan Oke Next ya Kita pilih olahraga kesan ke Adil kali ya Boleh Boleh Tuntik dong Tapi ngambilnya sambil lari sih Ya iya Boleh Bentar ya Boleh Siapa nih yang mau baca Aku 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 mau baca Oke boleh Siapa yang mendukung kalian dalam menjalani olahraga dan hobi Dari siapa ke Adil nih Dari dunia yang jawab ya Oke Yang pasti itu Peran orang tua itu penting banget dalam mendukung karir aku di atletik selama ini ya kan Fasilitas, transport semua kan orang tua juga yang nganterin Bukan cuma orang tua juga Tapi Peran sekolah juga penting banget Kalo sekolah kan juga Kalo misalnya kita lomba Apa-apa kita difasilitasin juga Pasti Kalo ada lomba-lomba juga mereka mendukung banget Wah Oke Di sekolah tuh Memfasilitasi juga ya Betul Kayak sekarang aku ya Kalo aku kan Gak terlalu banyak di bidang olahraga ya Tapi orang tua emang selalu ngingetin buat terus olahraga Dan Fasilitas juga disediakan Kayak Baju silatnya Dan Kalo berenang emang suka bareng-bareng Kalo di bidang lain nih Misalnya Storytelling Mereka Paling support di bidang itu Soalnya kan Emang Aku punya dasarnya di itu Jadi Mereka Selalu ngealtih aku dalam Bidang-bidang lainnya juga gitu Sekarang Kak Arya Kalo aku sendiri sih Sama kayak kalian semua ya Peran orang tua tuh Sangat ngedukung bagi aku Karena kan Peralatan karate Semua Alat-alat pertandingan kan juga Dari orang tua ya Jadi Peran orang tua tuh Sangat nge-support Sangat ngedukung gitu Dan juga Ngalupa Peran sekolah Sangat ngebantu juga Karena Tahun kemarin yang 2023 kan Aku udah SN tuh Aku diberi fasilitas Buat latihan di sekolah juga Jadi Aku manfaatin latihan di sekolah itu Buat latihan sungguh-sungguh Jadi alhamdulillah kan Emang alhamdulillah banget sih ya Kalo misalnya ternyata Peran orang tua sama sekolah tuh Berpengaruh banget Bagi hobi kita gitu Sekarang aku mau nanya nih Kalian Boleh gak Nyampein sesuatu Ke mama dan papa kalian di rumah Dari siapa dulu nih Dari Aku dulu deh Oke oke boleh boleh Buat Ayah sama bunda Terima kasih Udah nge-support aku Ngedukung aku Mungkin kalo kalian gak support aku Ngedukung aku Aku belum bisa sampe disini Dan kumpul sama kalian semua Iya bener-bener Dan semoga ayah sama bunda sehat selalu Diberi umur yang panjang Biar bisa ngeliat apa yang aku ingin impikan Amin Amin Keren banget Sekarang siapa? Jadi sedih nih kalo kayak gini nih Jadi sedih Vibe nya langsung sedih banget ya Ya aku deh ya Oke Kalo buat mama sama papa Makasih udah selalu dukung Udah selalu support Apa yang anaknya mau Apa yang anaknya sekarang lagi jalanin Itu makasih Aku bisa ada sekarang juga karena orang tua juga Supportnya tuh Kalo aku lagi ngedown juga orang tua Support tuh makasih banget Temenin aku sampe aku sukses Pokoknya mohon papa Sehat selalu lah pokoknya Udah Sekarang siapa? Makasih udah selalu ngingetin buat olahraga Terima kasih udah selalu ngingetin buat olahraga Udah Karena tanpa orang tua juga kan Gak Bisa jadi Kasif Ada disini sekarang Jadi bintang sobat SMP Dan Gak tau dibalasnya dengan apa Mungkin Semoga Kasif Bisa menjadi yang terbaik Amin Dan Umi & Abi sehat selalu Amin Love you Assalamualaikum Umi Amin Amin Kalo aku sih Tentunya kalo di bidang olahraga gitu Semuanya sih Untuk aku ini Selalu nge-support aku Buat kalo mau sehat Katanya harus tersesan olahraga Jangan mager-mageran terus di kasur Jangan scroll Scroll main sos dulu ya Kalo misalnya tentang pendidikan Itu yang paling semangat banget sih ayah aku ya Nganterin kemaren nganterin ke Garut Sini aja kayak Ayo Mal Cepet Mal Siap-siap Mal Bener-bener itu Gila sih Itu mah semangat banget Melebihi semangat Superhero membantu dunia kayaknya Halo si ayah Bunda Oke jadi sekarang kita lagi ada di Garut Berarti ini tuan rumah ya Tuan rumah nih Adem Pisan E Pantesan pas kemarin jalan-jalan tuh kayaknya semua orang manggil Kasif Kasif itu terkenal Kita jalan nih Hei Kasif Namanya kan Bintang Sobat SMP Gimana? Coba dong Kasif kenalin gunung yang ada di belakang Kasif itu pakai masa Sunda tapi Kasif Sunda? Gunung... Ayah Dipengker Ayah Dipengker Saya yang namanya Namina Gunung Guntur Gunung Guntur Translate Translate siapa tuh? Translate Jadi gunung yang di belakang kita tuh namanya Gunung Guntur Dipengker tuh di belakang Jadi gimana enjoy gak sama di Garut sekarang? Enjoy banget Kain banget nih sama Jakarta Suasananya kan enak adem dingin gitu ya Betul 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 Meskipun sedikit harudang ya Harudang apa sih? Harudang itu gerah panas Harudang Harudang Pisan E Hei Hei Coba cobain Harudang Pisan E Hei Hei Kalo... Kalo lapar banget tau gak apa? Apa tuh? Lapar Pisan E Hei Karya dong coba dong Lapar Pisan E Hei Hei Aku baca ya Siapa toko favorit kalian yang menginspirasi? Mungkin Kak Sif dulu nih Oke boleh Siapa Sif Jadi selain orang tua dan guru Pastinya kita butuh toko yang lain untuk menyemangati kita Dan untuk menginspirasi kita ya Kalo aku sih personally Najwa Syihab ya Hei Hei Jumlah politik nih Iya Karena dari skill dia dan prestasi dia tuh udah banyak banget Dan yang paling aku suka tuh kalo dia udah ngebahas tentang politik gitu Juga karena skill storytelling dia yang bagus banget lah dan keren banget Itu sih kalo aku Kalo yang lain gimana nih? Siapa? Karya nih Karya Oke ya Bener kata Kak Sif juga selain orang tua sama guru Aku ambil contoh satu atlet karate juga ya Oke Namanya Sempai Zigi Zaresta Dia itu atlet pelatnas Indonesia Mengapa aku sangat menginspirasi Sempai Zigi ini? Karena aku ngeliat perjuangan dia kerja keras dia juga gak main-main ya sangat Kerja keras lah semangat gitu Jadi waktu itu juga aku berkesempatan latihan bareng sama dia tuh Jadi aku tuh sangat bersyukur Keren Bersyukur kemarin pas Latihan bareng ya Iya bisa latihan bareng ya Udah foto bareng belum? Udah dong Udah di foldback juga ya Udah aku belum lagi Senang juga udah di foldback sama IG nya tuh Wah keren banget Jadi itu Sempai Zigi salah satu toko yang menginspirasi aku di karate Wih Wih Kalo aku sama nih juga sama-sama atlet Sama-sama dari atletik juga Lalu Muhammad Zohri Wih Sama aku juga kayak Arya juga latihannya satu pelatih juga Wih Cuma aku belum di foldback Hahaha Kasian banget Nanti minta ya Jangan sabar ya Jangan lupa tanda tangan ya Iya Kalo latihan bareng Mas Rie Wow Kita foldback dong Iya Kalau lu udah lupa Foldback IG aku Keren keren Ini Apa nih IG nya Keren dia juga Ini Ini Yeah Ini IG aku di sini nih Kak Ya IG aku juga nih Apa banget Diedit ya Kakak Kakak Editar tolak editor Jangan lupa polo guys Iya betul Berarti Pokoknya yang menginspirasi dari kela lu tuh Ya perjuangannya lah lika-likunya karena sekarang juga kan kalau lu juga bisa cedera ya tapi kan maksudnya tetap semangat gitu latihannya ya semangatnya sih yang menginspirasi aku juga sekarang mau fa kalau dari bulu tangkis juga aku suka sama topik hidayat sih karena dia tuh dari orang daerah sampai sekarang bisa jadi menang kejuruan-kejuruan gitu jadi itu nggak membuktikan bahwa orang daerah tuh nggak cuma bisa berkembang di daerah doang tapi bisa sampai internasional gitu ya tapi emang sih kalau kita di kehidupan sehari-hari nih kita butuh role model itu juga untuk mencapai tujuan dan prestasi kita nggak sih? iya oke next ya kita ke kotak selanjutnya pilih apa nih? pencak silat ya? kesukaan Kasim nih pilih aku ya pilih aku prestasi apa saja yang pernah kalian capai? wiii kita mau dari siapa ya? dari Kak Arya dulu dong Kak Arya iya apa nih? wiii keren nih Kak Arya nih silatkan prestasinya dong Kak iya nih oke kasih tau bang kalau aku prestasi aku alhamdulillah tahun kemarin 2023 aku berhasil juara 1 ODSN Karate tingkat nasional wooo keren keren apalagi 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 terus dari ODSN itu aku dibawa oleh bus presnas untuk mengikuti ajang internasional di Portugal wooo dan alhamdulillah aku juara 1 lagi juara 1 lagi kita lagi duduk bersama suhu di sini woi tapi kalau misalnya menang di nasional sama internasional bedanya apa sih rasa degdegannya beda tuh? pasti kan beda tuh kalau tanding nasional sama internasional emang beda pasti beda ya karena kan lawan-lawannya juga beda kan orang Eropa kan tinggi-tinggi ya iya terus ngomongnya gimana tuh? enggak but of cuaca ngomong asal ngomong aja yang penting ngerti gitu oke di sana kan cuacanya juga dingin banget kan jadi harus bisa pinter-pinter ngatur beda lah ya sama Indonesia iya Indonesia oke sekarang siapa yang mau ini? oke cerita-cerita oke prestasi yang aku capai kemarin tahun 2023 itu eh juara 2 O2SN atletik tingkat nasional wooo keren banget kalau tahun ini aku eh invitasi 2024 BKI Jakarta juara 2 wooo kalo gak boleh tau invitasi itu apa sih? kayak ajang terbuka gitu jadi kayak semua apa ya semua kalangan gitu loh jadi kayak misalnya kalo kamu udah PPOP apa POPB umum tuh kayak digabung gitu oke iya tapi kayak main umur under gitu kak gue cerita pengalamannya gak waktu di tingkat nasional deg-degan sih deg-degan karena kan lawannya satu Indonesia aku juga gak pede tapi kan juara ya iya ya iya iya keren banget iya 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 kalo satu kata Portugal tuh aku taunya selamat pagi api bom dia weee minyala bangku apa katanya bom dia bom dia beda 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 oke sekarang mau siapa nah kalau aku kan nih aku udah kalian tuh udah pada nanyain prestasi kita berdua karena kalau kalian apa nih dari siapa dulu deh siapa dari kasih dulu deh kalau aku aku pernah juara satu tingkat kebupaten kota storytelling oke ini aja ya bagiannya aja ya pendek ya please nyai give me some money or just give me some food I'm so hungry jadi kita juga harus pinter actingnya juga dan suara-suaranya juga kita harus bisa gitu ya iya betul dan waktu itu pernah juga juara dua tingkat provinsi Oke sekarang mau apa nih aku juga pernah ambil juara dua speech tingkat kabupaten gimana ya ladies and gentlemen first of all let's thanks to the Almighty God who brings us in this place dan gimana lagi ya gitu sih baling masih ada wanitanya banyak sih kalau gitu kan harus harus dia paling juga ya itu ya trikinya disitu sih kita harus ngapain wah keren banget nih kalian udah jadi bintang sobat SMP aja itu udah keren banget ya ya dan kalau kasih sih merasa selama apa ya tahapan juga banyak sekali ini ya tantangannya rintangannya dan habis jadi bintang sobat SMP juga kita harus pintar-pintar buat bagi waktu gitu ya itu emang harus pandai-pandai ngebagi waktu kita gitu manajemen waktu benar kita tuh harus pintar-pintar bagi waktu antara olahraga sama belajar kayak contohnya aja aku mau ambil misalnya pulang sekolah nih kita banyak tugas nih tapi pulang sekolah juga kita tuh harus ada jadwal latihan gitu kan nggak mungkin kan kita harus nggak latihan lah atau nggak ngerjain tugas jadi tetap di jalanin dulu latihannya nanti pulang latihan pulang selesai bersih-bersih baru kita kerjain tugasnya gitu jadi seimbang ya harus seimbang bener banget nih aku juga sama nih kayak karya ya kan aku juga sering banget ketinggalan pelajaran tapi aku sama juga nih kayak karya nggak mungkin dong aku tinggalin latihan juga aku nggak ngerjain tugas juga jadi aku pulang sekolah aku latihan dulu baru aku kerjain-kerjain tugasnya Oke enggak berarti emang padat banget ya jadwalnya kalau bahwa tahu nih kira-kira Oh tidur tuh jam berapa kalau aku pasti malem sih ya malam jam sebelasan karena kan habis siap pulang hatihan aku mandi baru kerjain tugas itu kan tugaskan juga kadang-kadang banyak ya jadi pasti begadang juga sih jam 10-11an deh pokoknya aku kalau selesai itu oh karya gimana biasa tidur jam berapa kalau aku nggak jauh-jauh dari kata begadang ya pasti aku selesai latihan tuh jam 10 malam ya belum belum perjalanan pulang ke rumahnya paling nyampe setengah 11 lah atau jam 11 satu bersih-bersih baru ngerjain tugas itu paling paling lambat ya tidur jam 12 jam satuan lah waduh jadi emang udah terbiasa ya harus ada pengorbanan tapi begadangnya positif ya Iya begadangnya positif di bagian harus ada perjuangan lah ya betul dan nanti paginya bangun buat sekolah lagi ya aktifitas lagi padat banget ya Iya dan ngomongin tentang pelajaran dan sekolah-sekolah nih mau tahu dong di sekolah kakak-kakak sebuah ada gerakan sekolah sehat gak ada-ada pasti ada-ada gimana pengimplementasiannya sih di sekolah aku juga ada senam gitu setiap satu bulan sekali gitu juga ada makan-makan sehat juga kalau buat yang perempuan sekarang ada TTD tablet tambah darah ya kalau sekolah aku ada ya mungkin kayak setiap awal bulan tuh sekolah aku ngadain misalnya kelas 10 nya senam bareng di lapangan kelas 11 nya bersih-bersih kelas kelas 12 nya jalan sehat keliling ini sekolah sama yang tadi juga sama yang remaja putri ada TTD tablet udah tambah darah oke sekarang kalau Malfa gimana kalau aku setahun sekali di sekolah aku bakal ngadain fruit day itu dimana kita siswa-siswinya dibagiin buah-buahan kita sarapan yang bergizi bareng di sekolah terus juga setiap satu bulan sekali akan ada senam terus emang seminggu sekali itu kita ada evaluasi kebersihan gitu jadi kan kalau kebersihan di kelas juga kan berpengaruh bagi kesehatan kita itu sih oke bener banget karena kan kayak eh program itu juga ngaruh banget ya soalnya kan kayak pola makan aku juga sering nggak keatur tapi karena ada program ini juga aku jadi bisa ngatur pola makannya jadi lebih sehat lagi di rumah juga bener-bener aku juga dulu pas kecil juga masih susah nih buat makanan-makanan sehat apalagi ngeliat yang instan-instan gitu kan kayak mie instan kan itu enak ya jadi pelan-pelan juga sekarang aku udah mulai sih imbangin buat makan-makanan yang lebih bergizi iya sama sih gak jauh beda sekarang juga kasih lagi banyak-banyakin makan buah-buahan sayur-sayuran dan lebih banyak makan protein dan mengurangi makanan-makanan instan meskipun itu ya cepet dan gampang ya dan enak juga tapi ternyata itu tuh nggak sehat banget buat tubuh kita itu juga ngaruh banget sih buat ke fisik Emang ya di sekolah kita tuh pengimplementasian gerakan sekolah sehat tuh berpengaruh banget berdampak banget bagi siswa dan siswi di sekolah kan jadi makan kita jadi lebih teratur bergizi terus juga terjadi rutin olahraga terus untuk remaja putri juga seperti yang tadi Kak Adel sama karya bilang dapat CTD tablet tambah darah gitu terus juga kita ada jadi lebih minum air putih yang cukup gitu ya karena diingetin terus bener Oke kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya kira-kira mau apa nih sepak bola aja ya sepak bola boleh boleh Oke boleh mana ya sepak bola ini Oh iya karya di Portugal ketemu Ronaldo enggak kan Ronaldo sekarang lagi di Arab Oh iya bener nah ini ya kita baca pertanyaannya Bagaimana kalian berlatih untuk mengasah hobi dan bakat kalian karya nih gimana nih karya-karya guys Phil caranya sepuh cara aku ngasih latihan aku ya seperti awal aku bilang tadi pulang sekolah aku langsung latihan ya karena juga nggak ada aktivitas lain jadi mungkin aku langsung latihan nah program latihannya itu aku awalnya ngelakuin pemanasan dulu karena pemanasan itu penting enggak ada yang bener karena kita mau ya cedera ya benar aku suka kayak keram gitu kalau gak pemanasan kamu kurang pemanasan ya apalagi kan karate itu kan olahraga berat ya jadi harus pemanasannya tuh yang bener-bener lah nah habis pemanasan itu aku ngelakuin fisik sama pelatih aku biar staminanya kuatlah tambah gitu habis latihan fisik aku masuk ke teknik dasarnya nah aku mau nunjukin ke kalian teknik dasarnya nih aku juga mau coba oke oke teknik dasar dulu ya namanya gedan barai jadi gerakannya gini tangan kiri di samping kanan telinga maju berat depan kita mukul itu dia kusuki namanya nah yame lagi George oke sekarang langsung ya gerakannya langsung contoh judul ya langsung 12 apa Oke bareng ya Hei nah yame George hormat oke gitu nah gitu tuh salah satu teknik dasar karate cape juga ya Iya mungkin kalian karena belum terbiasa aja jadi pinta-pati kalian setiap hari ya kayak gini latihan setiap hari dan itu baru pemanasannya aja belum latihan gerakan-gerakannya bener-bener ayo coba sekali-sekali ikut kayaknya aku langsung ngawas-ngawasan lagi kayak di awal Oke kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya kira-kira mau cabang olahraga apa sekarang angkat busi boleh boleh apakah ngangkatnya seberat busi survei membuktikan iya berat sekali aduh aku bantu sih udah bisa aduh aduh ini ya angkat busi kita lihat pertanyaannya bagaimana cara kalian mengatasi stres nah karya dulu nih mengatasi stres ya hari nih kalau tipe aku aku sendiri tuh misalnya aku lagi stres tuh justru aku jerumusin ke latihan balik lagi ke latihan karena di latihan itu ya seperti tadi bilang di awal aku tuh ngerasa have fun ngerasa ketemu temen-temen tuh gak kayak ya jadi senang aja gitu jadi rasa stres tuh jadi hilang itu paling kalau misalnya lagi nggak latihan gitu aku ngajak keluarga aku untuk jalan-jalan lah buat refreshing dikit bener-bener sama banget nih aku kayak Arya juga kalau aku stres juga aku malah tetep malah makin latihan malah aku malah emosi aku aku keluarin di latihan tapi kalau misalnya juga kalau lagi libur aku lebih milih jalan-jalan makan makanan yang enak aku ya aku yang tadi awal aku bilang kan aku suka menggambar nih jadi aku menghilangkan stres aku dengan cara menggambar jadi aku bisa melakukan emosi-emosi aku ke gambar-gambar aku gitu oke gitu ya kalau aku sih bukan stres tapi ya kalau misalnya udah capek banget capek kayak misalnya ya udahlah berhenti lu sebentar Nah kalau aku biasanya me time jadi jalan-jalan sendiri enggak 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 mungkin introvert ya enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin aku biasanya me time sendiri terus suka traktir di sendirilah kapan-kapan kamu kamu doang iya kita juga mau di traktir kasih iya kamu yang punya tuan rumah nih enak boleh kapan-kapan lah iya tahu nggak ya berjalan balik keluarga juga itu refreshing juga sih bener-bener jalan ya jangankan ya kalian kan yang tanding nih jangan kalian yang tanding aku yang gak tanding aja kayak udah stress banget gitu udah sisa ada dua tuh aku mau dong pilih yang panjat tebing dong boleh-boleh aku ambilin ya panjat tebing Kak nah ini nih nih aku bc-nya kak ceritakan pengalaman kali pengalaman kalian yang paling berkesan selama melakukan hobi oke dimulai dari kasih aku atau siapa dulu ya udah jadi kalau buat pengalaman berkesan aku di bidang olahraga nih aku pernah ikut lomba panahan tapi ya meskipun ikut ikut doang sih nggak menang tapi ya jadi pengalaman baru juga buat aku kalau pengalaman lucunya waktu itu tuh waktu masih kecil kan suka berenang ya dan didorong sama temen ke kelam yang agak dalem gitu kayak gini buruk-buruk gini belum belum terlalu bisa berenang dan keluar tuh kayak nangis banyak nolongin nggak ada kan ada ada orang tua jadi kayak langsung ada yang ambil gitu untung kamu ada yang doangin untuk kamu nggak ada di sini udah ngapak ya gini 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 kalau aku pengalaman yang berkesan pasti ya yang aku berangkat ke Portugal ini sepuh kita ini karena itu juga impian aku dari kecil kan ya aku tuh pengen ke negara orang lewat karate gitu dan akhirnya kesampaian juga di SMA ini tahun kemarin 2003 dan berkesannya itu karena aku berhasil naik podium tertinggi di negara orang juara satu lagi ya iya lagi ya mau lagi kemana lagi nih bukan juara tiga juara satu mau menjelajah kemana lagi untuk saat ini belum kali ya aku lagi fokus latihan aja nanti lihat nanti aja kalau aku pengalaman terbesar aku yang paling berkesan tuh pas juara Invitasi kemarin sih karena kan kalau yang juara Invitasi kemarin itu bisa lolos ke jurnas walaupun ya aku belum juara tapi aku itu salah satu impian aku kan bisa ikut Indonesia Open U18 Champions gitu bisa ngelawan atlet-atlet dari luar-luar negeri tuh udah suatu pengalaman berkesan pengalaman lah buat aku ceritain lagi dong lebih dalam itu kayak gimana waktu di Lombayang itu tahun lalunya kan aku kan maksudnya aku juga pengen ikut kan tapi aku nggak lolos ya kan terus jadi pas tahun ini tuh aku ngerasa seneng banget lah aku bisa lolos kan bangga banget lah aku bisa tanding sama orang-orang hebat dari luar-luar negeri gitu wuuh kalau aku mau cerita pengalaman berkesan aku selama jadi bintang sobat SMP gak apa kan boleh dong kalau aku sih yang pasti pengalaman paling-paling berkesan selama jadi bintang sobat SMP itu aku jadi bisa ketemu sama temen-temen dari seluruh Indonesia gitu terus bikin video kreatif bareng tuh ya terus diskusi bareng itu gak akan pernah bisa aku lupain sih dan bisa bertemu dengan kakak-kakak disini iya ini kalau kalian lihat kameranya diputer ada sejuta orang disini iya ada-ada banyak banget supporternya penontonnya banyak banget ini keren banget ya aku bisa ngeliat kalian sekarang jadi bintang sobat SMP aja udah keren banget gitu kan kalian bisa nunjukin diri kalian yang unik dan juga kreatif ayo kita buka kotak selanjutnya kali ya iya dan terakhir ceritakan pengalaman burukmu dari siapa nih? dari aku ya dari aku oke nih aku tuh mau cerita pengalaman buruk aku pas awal banget ini masa-masa pendaftaran nih waktu itu aku hampir aja gak bisa ikut disini karena waktu itu aku ngirimnya bener-bener beberapa menit sebelum pendaftaran ini di-close jadi waktu itu aku masih belum bisa memperkirakan waktu aku kapan aku ngedit kapan aku bikin video gitu itu bener-bener bikin deg-deg-deg banget sih sumpah tapi kan bisa disini iya alhamdulillah sekarang masih udah bisa disini nih jadi bintang sobat SMP sekarang siapa? karya iya ini karya ini iya ini karya kalau pengalaman buruk aku pengalaman buruk aku seingat aku kayak mungkin kayak cedera gitu itu seingat aku alhamdulillah aku gak pernah ya tapi aku mau sedikit cerita nih pengalaman buruk aku pas SD apa tuh? jadi sama eventnya aku lagi ngikutin O2SN juga O2SN SD jadi kan aku udah latihan tiap hari tuh dari Senin sampai Minggu tuh nah ceritanya aku dapet riwet lah dari orang tua aku tuh nih buat nonton sepak bola di stadion tuh waktu itu Asian Games kalo gak salah deh seru berarti rame banget dong iya rame banget tuh nah pas disana aku kayak lapar nih ceritanya nih kan udah lama tuh dari siang tuh perandingan kan bener-bener kalo gitu kan kalo kita datangnya cepet pasti iya gak terlalu rame lah kalo gitu nah aku lapar nih akhirnya ya aku beli makan lah nah disitu aku juga gak tau tuh makannya bersih apa enggak aku asal makan aja asal copot aja kita asal makan iya bener nah abis itu pas pulang tiba-tiba menurut aku sakit nih nah abis itu nah pas dicek ke dokter ternyata diare iyaa nah abis itu dua hari lagi tuh aku bertanding tingkat provinsi nah akhirnya pas di pertandingan aku jadi mainnya gak maksimal jadi itu aku juara? enggak enggak jadi gak maksimal ya jadi kayak sakit nahan diare itu jadi aku jomelin pelatih juga segala itu mengalaman buruk makanya kita tuh harus kurangin nih makanan yang bermak lah bermanis segala macem itu jadi ya buat kita tuh harus makanan-makanan yang bergizi aja lah yang sehat ya iya harus yang sehat kalo pengalaman terburuk aku nih juga kalo karya kan udah lama nih ya masih SD nah kalo aku masih baru nih 2023 jadi masih ada sakit-sakit hatinya tuh masih ada emang kenapa tuh? lagi tuh masih invitasi kemarin tuh ya? iya jadi kan kayak yang tadi aku ceritain kan aku invitasi juara 2 nih ini 2024 nah kalo tahun 2023 ini aku ya punya target lah ibaratnya udah latihan keras ya kan latihan setiap hari masa gak punya target untuk juara? pasti kan juga harus punya target juara kan jadi aku punya target juara ya minimal kalo aku juara 1 kalo gak 2 ya aku juara 3 lah ya aku udah punya target tuh ya kan minimal udah masuk podium lah ini iya ternyata aku gak juara gitu ngesek banget sih itu pasti ngesek banget disitu tuh karena orang tua tuh jadi tiba-tiba itu kan kayak ada seri sama final ya iya nah di seri tuh orang tua aku masih ada cuma karena pas pengen final tiba-tiba tuh kakak aku tuh kayak masuk rumah sakit jadi mau gak mau kan pasti mama aku kan dateng doang ke rumah sakit aku juga bilang udah lah ke rumah sakit aja jadi pas aku final tuh gak ada yang nungguin aku jadi aku kayak hilang rasa semangat lah jadi struggle nya gara-gara kayak gak ada supersistem gitu iya bener banget udah kayak pikirannya udah banyak lah gitu kan maksudnya alamannya udah banyak iya pokoknya terus tiba-tiba gagal gitu kan juara 4 gitu itu sih yang bikin aku pengalaman terburuk aku penurunan performa itu tapi masih keren ya masih keren sih sumpah masih bangkit kembali dan semangat terus gak penting menyerah ya iya kalau kasih apa nih pengalaman buruknya aku pengalaman ini aja sih sebenernya kayak tadi Malva ya waktu mau daftar bintang sobat SMP jadi aku tuh hampir kelewat juga soalnya daftar tuh di yang keduanya yang diperpanjangnya dan juga tamunya dari guru jadi kalau misalnya guru-guru ngasih tau ya gak bakalan disini yang kedua waktu aku ngajar karena aku tuh ngajarnya ke anak SD ya jadi otomatis kesabaran itu harus banyak banget apalagi ke anak kelas 3 kelas 2 aduh itu kan masih aktif-aktifnya iya banget dan wah kita harus punya kesabaran yang banyak banget gitu ekstra sabar dan energi yang keluar dari kitanya juga banyak banget gitu itu mungkin salah satu pengalaman buruknya sih kalau dia kan ngajar ya ngajarnya kesabaran setebal tembok kalau kayaknya tipis tisu yang dikasih air dibela-bela kayak gitu deh bener gak bisa tuh tadi kan kita udah ngobrol banyak banget nih ya iya karena aku mau ngajak kalian buat bikin pohon harapan yuk mau gak yuk mau mau banget itu di belakang kalian itu nanti kita buka ya bareng-bareng aja nih oke yuk let's see oke aku duluan ya iya boleh harapan pertama aku persiapan di bulan November untuk pertandingan ke jurnas semoga aku bisa menghasilkan yang terbaik amin aku tempel disini nih oke lanjut terus yang kedua harapan aku semoga aku bisa berkesempatan bermain di pon bahkan di olimpiade amin lanjut kak nah yang terakhir yang ketiga semoga aku berhasil meraih cita-cita aku menjadi polisi dan membanggakan kedua orang tua aku amin paling tinggi nih asik face kasif berarti sekarang ya kasif nih sekarang oke sekarang yang pertama ya menjadi pengusaha yang sukses awin awin kalau disini aja ya next salah satu impian terbesar aku yaitu bisa kuliah di Masakusat Institute of Technology di Amerika wow ngomong lanjut disana dunia lesu kami next one ini mungkin agak sedikit apa ya gak terlalu connect ya tapi gak apa-apa lah menjadi influencer dan role model positif bagi lingkungan yaitu lanjut ya terjun di dunia politik dalam negeri atau di luar negeri wow kayaknya juga siap ya siap and then last one ingin mencapai cita-cita yang lain dan yang fastnya sama kayak kak Arya tadi jadi membangkakan orang tua dan sekeluarga amin oke 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 sekarang aku ya ada ya mana ya ini cita-cita aku yang pertama bisa ikut pohon dan juga juara amin juara satu amin amin yang kedua bisa ikut lomba diajang internasional amin dan juga juara iya nih ke seluruh dunia kalau misalnya amin keren yang pertama ingin mencapai cita-cita sebagai tentara amin amin keren banget ya ayo aku nih ya selanjutnya yang pertama itu aku pengen bisa beberapa bahasa pengen lancar beberapa bahasa gitu jadi biar mau bisa lancar bahasa Inggris ya ini aku belum terlalu lancar tapi insyaallah bisa lah ya pengen bisa lancar bahasa Inggris terus aku sekarang lagi belajar bahasa Korea juga wanita woy anjo ngaseo anjo ngaseo anjo ngaseo anjo ngaseo anjo ngaseo kum sumida yang selanjutnya itu ingin bisa menginspirasi orang lain woy mulia sekali harapanmu yang terakhir itu sama kayak yang lain ingin bisa mencapai cita-cita aku terus bisa membangunkan orang tua juga Semoga kita semua bisa mencapai cita-cita kita di masa depan nanti Udah kerasa banget ya kita udah ngobrolnya lama banget Kita udah ngobrol kemana-mana udah panjang, udah lebar, udah tinggi lagi Tadinya jadi panas jadi adem nih sekarang Udah adem bener ya Udah gak hardang lagi dong Tapi sayangnya kita berhenti disini kita selesaiin podcast ini Karena kakak-kakak atlet kita yang satu ini mau latihan guys Mereka mau ngomong persiapan lagi buat lomba-lomba berikutnya Moga menang ya Sukses juga buat kalian semuanya Kita mau ngomong-ngomong lagi ya Jangan sampai lost contact juga pasti Oke semuanya sebelum kita akhiri Dialog Sobat SMP kali ini Kita tes lutegra-nya oke Ready everyone? Ready Dialog Sobat SMP Bincang Edukasi Berbagi Informasi See you later guys Podcast Dialog Sobat SMP Bincang Edukasi Berbagi Informasi Kau 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 Terima kasih.